Berapa tahun Kak? Kak Cici apa? 10 Berapa tahun? 10 5 5 tahun 5 tahun? 10 kata Siti Udah dibocorin Eh 9 Semua bocorin salah lagi 9 tahun Jadi bedanya 9 tahun Jadi Kak Cici itu anak keberapa? Anak kedua Siti anak ke enam Anak kedua, anak ke enam Nih anak hilang nih Ini so-soan So-soan ya Kayaknya suara gue lebih bagus Daripada si Cici apa si Siti gitu Makasih Lu gak apa-apa 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 Coba Coba Cintaku Sayangku Kasih Kasih Serahkan Hanya Kepadamu Semoga Dan Tuhan merestui Bahagia selamanya Lu gak apa-apa Betul Ini bukan Cici apa Cici apa Cici apa? Cici paramedis Lu gak apa-apa 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 Suaranya tuh enak didengar Tiga Teng 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 Sepuluh Nomor rumahmu Jalannya Jalan cinta Apakah Siti kan gak ikutan kontes Kak Enggak Kalau Siti waktu itu apa yang pengen ikutan kontes Apakah pengen mengejar kesuksesan Kakak Terinspirasi dari Kakak atau bagaimana Enggak ada sih Emang ada kesempatan aja KDI juara satu KDI satu juara satu Tahun 2004 ya Iya Ngasar mah juara dua Ngasar Kalah lu Ngasar lu Ngasar maaf ya sorry ya Tapi berasa gak Mungkin Kak Siti ada privilege menjadi seorang adiknya Cici Paramedis Gak ada sama sekali Karena memang semua disamaratakan disana Diperlakukannya sama Kita sama-sama di karantina gitu Dengan makan yang sama Harus apa namanya mandiri Ini jadi beban gak sih, jadi adiknya Kak Cici nih, jadi beban gak justru? Pada saat itu memang kebanyakan orang gak ada yang tau ya. Awalnya? Dan aku juga gak ini loh, gak mendukung dia sebenernya. Tuh kakaknya aja gak mendukung. Gimana kalau mendukung? Aku sayang aja. Gak mendukung atau gak tau ini semunyi-semunyi datangnya. Gak tau, aku minta izin sama Kak Cici. Gak diizinin. Gak ngapain sih deh ikut-ikut ajak itu, apalagi ke Bandung. Karena kan waktu itu di Jakarta udah tutup tuh audisinya. Jadi ada peluang di Bandung, dia ke Bandung. Tapi ngomong-ngomong dulu Siti bukan dang, tapi rock kan? Bener kan? Kalau dulu kan memang sebelum KDI kan waktu di kampus itu kan kita punya grup band, cewek semuanya. Hah, dia cewek semuanya. Aku gak ikut ya? Iya, mama sih banget cewek. Jadi yang biasa lah. Terus jamannya dulu tuh memang pas musim-musimnya kayak alternatif gitu bandnya kan. Ya mau gak mau kita ikut aja.